Saudara kita awali kompas, jumlah dengan informasi pertama. Sejumlah rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo diduga menggelembungkan data pasien COVID. Pihak Dinas Kesehatan setempat telah melayangkan surat teguran agar rumah sakit merubah data. Temuan dugaan penggelembungan data pasien COVID-19 tersebar di sebelas rumah sakit rujukan di Sidoarjo dan juga luar Sidoarjo. Temuan ini terungkap saat jajaran Forkopimda berkunjung ke RSUD Kabupaten setempat. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Polo Sumarji mempertanyakan banyaknya pasien meninggal karena COVID-19. Kapolresta juga mempertanyakan pasien COVID-19 dari luar Sidoarjo yang dimasukkan dalam pasien asal Sidoarjo. Selain itu ditemukan selisih data antara rumah sakit dan kepolisian, yakni selisih sekitar 200 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Syaf Satria Warman mengaku ada kekeliruan pembaharuan data pasien. Namun Kepala Dinas Kesehatan mengungkapkan adanya penggelembungan data pasien di tiga rumah sakit. Pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah dimasukkan ke dalam perawatan intensif di rumah sakit. Pihak Dinas Kesehatan telah melayangkan surat teguran secara resmi kepada tiga rumah sakit tersebut agar segera memperbaiki data mereka. Kesalahannya adalah semua pasien rawat jalan dilaporkan Pak, menjadi pasien rawat jinak. Nah ini kan kerugian kita lagi, walaupun di sini tidak termasuk dalam pengilaian Pak, tapi kalau Bapak lihat tadi betul loh. Jadi contohnya ada 148 orang yang dinyatakan dari luar Sidoarjo dilawat di sana. Setelah kami turut-turut tiga rumah sakit sebesarnya, itu hanya empat orang isinya dilawat jinak. Tiga orang isinya dilawat jinak. Jadi mereka itu melaporkan kasus kontor merawat jalan, sekolah-kolah, dilewat di rumah sakit.